selamat menikmati selamat menikmati padinya makin lemak makin lama makin hijau dan dan sini 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 mas sini oke luar biasa jadi disini kita akan melihat progresnya pak selamat dan kita akan bertanya kapan mulai membangun gubuknya di belakang sana dan apa kendalanya kok lama betul tidak dibikin gubuknya ya sederhana oke luar biasa jadi oke mantap sekali jadi di depan sini ini rumahnya beliau pak Eko transmigran dari kebupaten Ngawi beliau itu masih ada urusan ya sudah sudah aku ya karena ketika saya menerima di lokasi bahasanya beliau itu mas istrinya Mas Eko itu masih baru melahirkan saudara-saudara baru melahirkan di Jawa jadi kalau pas waktu diajak ke Kalimantan ketiga itu bayinya masih apa ya berupa banyinya bayinya itu masih kayak merah-merah gitu loh saudara-saudara jadi Mas Eko belum berani membawa ke Kalimantan sini jadi beliau berjanji bahwasannya habis Sidul Fitri istri Pak Eko keluarga Pak Eko didatangkan ke SP10 ya saudara-saudara ku ya jadi tenang aja beliau bakalan ke sini dan meskipun kalau tidak ke sini nanti akan ditindak lanjuti dengan dinastras migrasi tetap itu saudara-saudara ku ya karena beliau masih janji habis hari raya keluarganya didatangkan ke sini tapi kalau memang janjinya tidak ditepati ya dinastras migrasi tidak mentoleransi toleransi lagi ya saudara-saudara ku ya kok repot amat ya oke nah di sebelah sana rumahnya beliau Pak korit transmigran dari kabupaten pacitan ya saudara-saudara ku ya beliau itu salah satu diapit kalau yang ini kan terang baru kalau yang Pak Korb itu diapit dengan yang baru tahun 2019 saudara-saudara ku ya oke luar biasa jadi saya sambil menunggu artisnya lewat dulu gitu lah oke luar biasa saudara-saudara ku jadi di depan sini beliau itu menanamin kenapa Pak Selamet kok menanamin dia di lewat batas karena ini sudah ada izinnya saudara-saudara ku ya jadi beliau sudah izin sama Pak Eko ya saudara-saudara ku ya oke jadi ini kacang hijaunya bagus sekali dan tarangnya ini juga tumbuh bagus sekali loh saudara-saudara ku ya mantap sekali oke sore bu sore pak belanja jalan-jalan pak oh jalan-jalan oke tak adepkan ke sana bu hahaha monggo istrinya pak daneng mau lalu oke oke jadi di samping sini banyak sekali tanaman yang sedang dikembangkan oleh Pak Selamet jadi tiap hari kita mengambarkan pertumbuhan pertumbuhannya saudara-saudara ku ya sekarang sudah hampir satu jengka lebih ya saudara-saudara ku ya mantap sekali kan pertumbuhannya jadi hari demi hari ada pertumbuhannya gitu loh ada perkembangan nah di sebelah sini cabainya bagus sekali nih saudara-saudara ku tuh ini oke ini tomat tomat oke mantap luar biasa tanaman sekelilingnya oke selamat sore pak selamat ini tomat kok sore-sore sudah ada di rumah sudah selesai gak tadi kita kerja oke bapak itu rumput diparet-paret itu oke ya ijratnya pas jam setengah empat ya oh jam setengah empat ini jam berapa ya kok oh iya jam lima ya oke ini airnya kok sudah mulai masuk ke ini airnya pasang lagi oke kayak gitu itu sudah memang disini memang pasang surut oke aduh mantap ini surut-surutku ya habis-habis jenengan semprot kemarin pupuk jenengan kok hijau sekali ya padanya pak ya saya pupuk kemarin belum saya semprot itu saya pupuk aja oke udah mulai nampak perubahan oke memang disini kita harus tau persis kondisi kayak apa tanah oke yang mengandung asam dan yang tidak mengandung asam oke dan terus caranya gimana yang supaya gak asam tanah itu kita harus belajar banyak disini menyanggut ke asam oke karena airnya kaca-kaca yang campur kalau kita rasakan sebetulnya gak payo ya kak tawar saja tapi tawar yang namanya tubuhan itu lebih peka daripada kita ya oke yang namanya tubuhan lebih peka daripada kita oke oke itu lah saudara-saudara ku ya saya mengarah ke situ bagus sekali itu nah ini mau mindah ke belakang saja masih belum sempat ini oke tapi ya gak apa-apa tapi masih kerja kak Pak jendengan Pak masih kerja ini oh mungkin satu mingguan lah oh satu mingguan kurang lebih satu minggu ini sudah oke sudah tiga hari ini kan oke dua hari lah yang kerja fullnya dua hari oke oke nah cuma empat jalur saja yang kita kerjakan jadi gak banyak kok kemarin ada yang bertanya kok gak ada progresnya atau anu memang jendengan masih kerja kan Pak iya masih keluar untuk sementara oke kita juga perlu apa ya asupan Pak perlu ya itu tadi kalau kita fokus ke lahan terus kita juga ya itu tiap harinya itu loh untuk belanja untuk belanja kalau memang jadup itu memang dikasih sama pemerintah kan oke tapi kalau yang lain-lainnya di luar jadup itu kita juga perlu sekali keluarkan keluarkan uang jangan perlu uang juga jadi kita untuk melengkapi yang kurang untuk melengkapi yang kurang jadi kita sambil sir apa menunggu ini tanaman juga kita rawat oke terus ada kerjaan di dekat-dekat sini aja kita kerjakan pokoknya gak keluar sampai lokasi jadi kita masih bisa merawat tanaman terus nanti setelah ini ya kita terjun ke lapangan terjun lagi full ini kita juga punya PR ini ini masih kurang kayunya oh masih kurang masih kurang belum terpasang itu karena masih kurang sudah terbayar semua semua kayunya yang kita pesan itu masih kurang jadi masih dicarikan lagi sama orangnya mungkin orangnya juga sekarang juga panen itu yang nyiso jadi perjalanan pesan sama siapa Pak Kumis orangnya juga panen jadi jeda waktu ini saya gunakan untuk pekerja kita juga butuh sangu buat hari lepada kita kan cuma kerjanya cuma kerja di ladang jadi untuk mencari gue-gue gak ada masukan kita juga belum ada panenan nanti setelah 3 bulan ke depan yang kita sudah panen ini padi itu Alhamdulillah nanti bisa menopang kehidupan sehari-hari setelah itu ya kita tancap terus langsung kita tanam kadang yang di luar sana itu bertanya gini bertanyanya itu disitu kan belum ada penghasilan terus hari-harinya ini orang itu kan gak sampai berpikir ke situ kalau kita bekerja memang beras ada kayak laupau ada cuma yang lainnya yang gak termasuk jadub itu kan kita juga perlu beli disini apa-apa mahal nah mencadub juga ya semuanya dikasih disini dua kali lipat harga dari Jawa disini di Jawa seandainya harga apa itu 10 ribu disini sudah mencapai 25 ribu itu jadi jadi kita juga gimana nyiasati supaya kita bisa bertahan juga kelanjutannya ke depan baik kita juga belajar disalah waktu kita kerja disalah waktu kita bagaimana cara menutupi kebutuhan sehari-hari itu penting sekali boleh kita masuk ke sana kita keliling-keliling kelahan jeningan ini kita juga gak tawar sama air asam jadi tadi tak lihat kok kenapa jeningan kok olah solesin gitu ini obatnya tapi lumayan lah pintik-pintik gitu ya pak ya kayak keringat kayak keringat kalau misal dikasih herosin gitu pak kurang kurang burung merah kurang mengena kah atau seperti apa kalau dikasih herosin bedak itu lho pak oh itu iya itu juga obat bedak obat ini kita beli di warung sini oh beli di warung sini disini juga masalah batu-batan juga penting sekali batu-bat kayak gini masalah gini disini kan jauh dari toko ya jadi di warung-warung ini kadang-kadang kita tanya apa masih masih kekurangan gitu terus kita pesan sama yang yang di warung itu kalau ke Tanjung Selor ke kota belikan apa itu baru dibelikan jadi setahunya mereka itu setelah kita pesan ini ke tintingnya lewat mana nih pak mau mutar itu secara-cara ada perahu mau lewat mutar ke sana bisa oh mutar ke sana jadi putar ke sana pak mutar ke sini bisa tapi kalau pasangnya besar ini kan sudah agak besar bisa mantap saudara-saudara ku ya kita berjalan di atas air luar biasa keren kan seperti ini biasanya berapa jam pak selamat gimana kalau pasang di lahan gini bertahan ini berapa jam karena di malam itu pasangnya kecil ini agak besar lagi mungkin nanti tengah malam ini setengah malam tengah malam menjalan tengah malam lah surut sudah habis pasang kan ada dua kali di sini pak diki pasang malam dan pasang pagi pasang pagi iya jadi kalau kita ada pasang besar ya kita gak bisa kerjakan lahan kalau pasangnya agak kecil kita bisa kerjakan loh seperti ini saudara-saudara ku ini bisa masih tinggi lagi pak ya iya tiap hari nanti bertambah ini tambah tinggi oke loh saudara-saudara ku oh di sebelah sini oh ini airnya dari sini pak ya ini masuk nanti kan keluar juga oke jadi padinya juga perlu air biar masuk gak apa-apa nanti keluar disini kan masih basah cuma tidak boleh menggenang kalau menggenang keasamanya tidak apa tidak bersih jadi disini perlu ada sirkulasi memangnya untuk menyapa jadi kalau ada air yang menggenang itu harus supaya bisa keluar gimana makanya kita bikin parit cacing disini lebih dalam daripada lahan dan tujuannya untuk pematusan supaya disini itu tadi keasaman itu oke mantep pola-pola seperti itulah yang saya pelajari oke saya juga sama yang sudah lama disini menyesati seperti itu oke oke sudah tua kalau nunggu tua ya malah gak anak dimakan gitu oke luar biasa mantap ini timun menjalar ya timun menjalar yang tidak terduga tapi bagus sekali pak ini jeningan gak rawat bagus ini jeningan gak sama sekali mumpuk saya pupuk sekali tapi tidak saya kasih pelanjaran oke tapi kan tubuh kan oke tubuh bagus sekali dan ada buahnya nah saya sudah jago iya kecil-kecil gini disyukuri aja pak dike ini udah waktunya kalau terlambat malah banyak sekali pelangan aduh mantap Pak El kresek ini tomatnya kita ambil plastik dulu oke monggo nah ini tomatnya bagus sekali ini timun ini pertama kali perdana di lahannya pak selamat ya oke dan di sebelah sini sudah perongnya kok tomat ini enak resek sudah matang ini ini jalan warna gini koning waruyasa dan sirkulasinya air ini lancar sekali sudah sudah gue itu airnya dari sana terus sana ke sini dia mengantir agak kecil timun padi-padi yang di sebelah sini timbangan mantap tak kepangan hijau sekali padinya mungkin kalau bisa berjara mungkin adem gitu ya hadinya karena seharian kena panas dan sekarang suasananya seperti ini saudara-saudara kuya ini bakasinya pak selamat oke ini tomat sudah mulai merah oke mulai matang oke kok biasanya ibu-ibu kalau ke sini itu beli kak pak apanya beli sayuran gak pak kira-kira disini saya belum pernah jual ini oke cuma dikasih aja pak malah saya kasih kan kita kan masih itu kacang-kacang panjang disana kok habis itu kemana pak kemana ya disana itu kemarin ya sudah habis panen beberapa kali kan sudah mati dia oh gitu ya nanti kita ganti lagi kan oke nanam lagi oke oke tomat ini gak bisa bertahan lama oke modelnya oke mirip-mirip timun habis dipanen beberapa kali ya sudah habis mati oke oke ada sajalah pokoknya mau oke mau nanam apa disini ya entah sedikit entah banyak pasti ada buah bagus loh pak pertumbuhannya pepayan jenengan ini ini rencana kalau disini kosong ini tanamnya apa pak yang gulutan ya nanti kan ada oke itu cabai sana nanti bisa cabai lagi atau sana kan sudah ada bedingan ada terong ada apa itu nanti saya taruh sini tapi tengah nanti itu karena masih ada bibit pepaya sana nanti saya taruh tengah-tengah kayak gini oh taruh tengah-tengah di silang biar biar nampak ada tanaman apalah itu kalau di tiga baris kesini jadi penuh nanti pak di sana itu bisa kira-kira kalau seperti itu ya satu beding ini satu beding bikin tiga baris iya tiga baris tiga baris tidak apa-apa di sini di sini di sini di tengah sama pinggir sini bisa nanti panen yang jelingan malah mantap makin banyak yang penting kita rawat jadi perawatannya itu penting kita tidak perlu banyak tanaman yang penting kita bisa jelingan kalau menerima rawat seperti itu belalang tidak kira-kira kalau sementara kalau seperti kacang di depan itu belalang belalang yang nyerang itu belalang jadi obatnya kalau semacam insektisida oh insektisida obat-obat insektisida untuk belalang kayak apa kayak walang sangir apa itu kan insektisida obatnya kita lihat di sini 1,2,3,4,5 yang tinggi yang itu pak iya oke makanya ini kenapa kok kok di penjahat oke emang gak ya tingkat keasaman mungkin tanah kita ambil dari dalam sampai gini sampai gini kan enggak mungkin sama jadi dari sinilah kita bisa melihat oh berarti tanahnya begini oh tanah daerah ini begini yang sebelah sini begini jadi kita bisa pelajari kalau di jawa kan mayoritas tanah enggak ada jat asam karena di sana enggak ada pasang surut oke kalau di kalimantan terutama bulungan ini kan mayoritas pasang surut jadi untuk siasati keasaman ya kita harus belajar oke gimana oke kalau memang memang cover pertanian itu untuk mempercepat itu menetralisir jat asam kalau tapi enggak bisa menghilangkan gitu ya enggak bisa cuma menetralisir netral gitu aja menetralkan sementara untuk kita tanami nanti kalau selesai ada lagi gitu pak iya tapi pengaplikasiannya kan enggak terlalu banyak karena sudah pernah dikasih kan syukur-syukur nanti kalau ada tanggul blok jadi air pasang kayak gini enggak enggak langsung masuk ke lahan jadi kita kapan gunakan air kapan kita tidak gunakan air kita bisa atur dari dam keluar masuknya pintu itu ya oke oke lah pak selamat kita jalan ke sana jadi saudara-saudara aku yang kangen dengan perkembangannya lahannya pak selamat dengan langsung tancap langsung klik video ini mudah-mudahan panceningan mengobati dengan adanya tayangan ini bisa mengobati rasa kangen rindu dengan lahan di belakang rumahnya pak selamat dan apalagi yang dari arema ya saudara-saudara aku ya banyak sekali arema arema yang tanya oke enggak apa-apa luar biasa karena kita juga di sini ya seperti itu tadi saya jelaskan maunya kita pull ke lahan tiap hari tapi berhubung kita juga perlu biaya perlu dana tiap hari untuk tambahan belanja kita juga ada kerjaan ya kita kerjakan di ada kerjaan sebentar kita kerjakan langsung kembali lagi ke lahan nanti kita fokus memang ke lahan itu oke kalau enggak fokus kita tujuannya awal gimana ini masih bisa masuk lagi apa ini pak bisa masuk lagi airnya ini kalau itu masih terus mengarah ke sana ini masih terus naik gitu ya gelam ini hilang ini pak anunya patinya hilang makanya pertumbuhannya enggak bagus ini pak selamat yang bikin saya disekitar sini ini tenggelam saudara-saudara aku ya tenggelam kalau pasangnya besar tapi untuk padi enggak masalah oke untuk padi itu kuat disini oke cuma kita harus kontrol tingkat keasaman oke coba kita foto dulu menter oke siap oke lah pas selamat ya ini sudah 22 menit jadi terima kasih yang sudah hadir di video kali ini mudah-mudahan pancendengan semuanya selalu diberikan kelancaran sekolah aktivitas pancendengan dan mencari sandang bangan di luar sana dan jangan lupa subscribe like dan komen video ini dan nanti malam kita akan live di belakang rumah kita mengundang jalan 3 saudara-saudara aku terima kasih sekian saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya mbak Sembran menyaparkan selamat menikmati